Intro Kalau setiap bertengkar kita merasa gak cocok Saya dan Ibu Lina Paling gak saya sudah dicerai 47 kali Kalau Dengan ditambah dengan yang bulan lalu Enggak Setiap pertengkaran itu Pertengkaran itu tidak boleh dilihat sebagai tanda ketidakcocokan Kalau saling mencintai Pertengkaran itu justru tanda sedang mencocokkan diri Jadi terbalik ya Kalau setiap bertengkar langsung cerai gitu kan Pulangkan aku ke apartemenmu gitu kan Apartemenmu bukan apartemenku ya kan Kalau setiap bertengkar didiat sebagai tanda ketidakcocokan Tidak ada pernikahan yang awet Kalau mau positif Pertengkaran adalah tanda penyesuaian diri Logikanya itu gini Yang wanita bertemu dengan laki-laki Sudah dewasa Sudah matang Semakin tua Semakin beresiko Karena setiap orang itu katakan saja lilin Semakin tua dia semakin dingin Semakin kaku Terbentuk Kalau masih remaja Fleksibel Jadi masih bisa menyesuaikan diri Enak Tapi kalau sudah jadi Sudah mapan Sudah punya Apa namanya Lembaga kursus Sudah berbisnis matang Yang satunya Yang satunya punya pabrik sarden Itu kan sudah kaku Jadi Dicocokkan Gampang patah Nah itu yang menyebabkan pertengkaran Nah kalau saling mencintai Akan terjadi Melembutkan kekakuan Cinta itu melembutkan kekakuan Sehingga tidak cocok Dicocokkan Nah dalam proses itu Bertengkar Bertengkar itu karena Masing-masing mau Enaknya sendiri Kamu dong yang berubah Jangan aku Gitu toh Kamu yang berubah Jangan aku Nah kalau mencintai Enggak Aku yang berubah Gitu Tapi kalau aku yang berubah Dia enggak berubah Berarti dia tidak mencintaimu Jadi kalau kita betul-betul mau rukun Berubah Sebagai tanda kita mencintainya Mendengarkan Sebagai tanda bahwa kita bersedia berubah Lalu kita bisa saja Ya jangan aku aja dong Gitu Kalau tawar-menawar kan Aku sudah turunin Gitu kan Ya naik sedikit dong Berapa gitu Seandainya tawar-menawar Tapi kan pernikahan bukan dagang Meskipun Uang sering diambil istri semua Nah itu lebih buruk daripada dagang Nah kerugiannya total Nah Jadi Pertengkaran Kalau disikapi sebagai Derita Ya itu alasan untuk berpisah Tapi kalau pertengkaran itu Dilihat sebagai tanda Untuk menyesuaikan diri Perhatikan Setelah bertengkar Suasana lebih mesra lagi Istri makan lebih banyak Gitu Suami lebih banyak ketawa Itu tanda bahwa tadi Bertengkarnya untuk penyesuaian diri Bukan untuk berpisah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.